Intro Ih, bulunya tuh alus sekali kayak boneka, lucu banget Silahkan bisa foto sama buruk makau Oke, ini berarti langsung aja gitu bisa di tangan Intro 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Batang Dolphin Center tidak hanya menjadi tempat wisata, tapi juga penangkaran dan konservasi yang bekerja sama dengan badan konservasi sumber daya alam. Tidak hanya lumba-lumba, binatang lain pun juga ada di sini, seperti wildebeest, emu, gajah, unta, serta satu langkah lainnya. Penasaran? Yuk, let's go! Halo, Sobat Healing! Kembali lagi bertemu dengan aku, Farah Farhad, di Healing Batik TV. Heal your soul and heal your mind. Nah, buat kalian yang udah penat banget sama aktivitas minggu ini, yang udah mulai stres gitu ya, bingung mau cari tempat healing di mana, di sini aku kasih rekomendasi tempat healing yang ciamik, yaitu di Safari Beach Jatang. Di sini kita bakalan nge-explore berbagai macam fauna yang ada di sini, kita bakalan explore the beach juga, dan explore kebun binatang yang ada di sana. So, jangan kemana-mana, tetap saksikan Healing di Batik TV. Baru masuk aja, aku sudah disambut hangat sama dua ekor gajah yang sudah siap susur pantai. Beruntungnya, saya bisa ketemu sama gajah yang lagi jalan-jalan mau susur pantai ya, Masya. Wow, belalanya udah ini, itu kita langsung kasih makan aja. Gimana? Alright. Namanya siapa? Andes. Andes, boleh pegang? Hai. Oh my God. Wow. Wow. Ini adalah mamalia terbesar di bumi, betul ya? Iya. Elephant. Hai, kalau ini namanya siapa? Indeh. Indeh. Hai, Indeh. Dadah, selamat bersusur pantai. Iya, senang, senang, senang. Iya. Seru ya, ternyata di sini tuh banyak banget satwa. Padahal kita belum masuk ke area satwanya, tapi kita udah banyak menemukan satwa-satwa yang bisa banget kita eksplor dan kita belajar juga di situ. Nah, ini adalah area Family Beach Buddies. Di Family Beach, kita bisa memilih untuk bermain di pantai, menikmati hidangan kafe, atau bermain dengan beberapa satwa yang ada di sini juga. Terima kasih. Selamat. Wah, ini ada kelinci. Berarti bisa feeding atau gimana nih? Bisa. Wah, seru tuh. Bisa beli tiket dulu di sana ya. Oh, gitu. Nanti di sana dapat portal sama tiket. Oh. Wah, saya boleh diantar ke sana nggak, Mas? Buat. Tiketnya cuma Rp10.000, mbanya. Oh, murah banget. Yaudah, langsung aja, Mas. Yuk, mbak. Yuk. Bisa beli tiket di sini. Oke, berarti ini langsung beli tiket aja nggak? Iya, bisa aja. Oke. Pemisi, mbak. Saya mau beli tiket untuk feeding kelinci. Berapa? Oh, oke. Ini, kak. Oke, terima kasih. Oke, dengan Rp10.000, kita udah bisa dapat tiket ini, dan kita dapat wortel untuk makanan kelinci-nya. Jadi, yuk. Oke, Mas. Yuk. Ih, bulunya tuh halus sekali kayak boneka. Lucu banget. Ini jenisnya apa? Rek. Kayaknya kan ini jenisnya Rek. Kelinci karpet. Kelinci karpet. Saking halusnya sampai dinamain kelinci karpet. Nah, ini dia. Selain kelinci, kita juga bisa loh bermain dengan burung asal Amerika Latin ini. Iya, burung makau. Yang punya bulu eksotis. Jadi, inget film animasi berjudul Rio ya? Silahkan bisa foto sama burung makau. Oke, ini berarti langsung aja gitu bisa di tangan? Ya, bebas. Di kepala, kundak. It's it's. Bentar, bentar. Bentar, Mas. Belum siap. Aduh, tarik nafas dulu. Oke, tenang, tenang. Wah, ternyata gak galak ya makau yang satu ini. Yang bertengger di pundaku ini jenisnya blue and yellow makau. Dan yang bertengger di tongkat yang aku pegang jenisnya green wing makau. Oke, pose yang manis dulu bareng makau yang bertengger di pundak. Cheers! Cheers! Eh, Mas, Mas. Bentar, Mas. Mas. Masa tiba-tiba disodorin ular aja? Kan belum siap. Ya ampun. Aduh, aduh, aduh. Oke, oke, oke. Tarik nafas lagi. Tenang, tenang, tenang. Wah, ternyata gak serem ya. Gak seserem yang aku kira, Badis. Ular berjenis piton albino ini gak punya taring sama sekali dan gak berbisa juga. Selain itu, ular dengan jenis ini merupakan ular yang mudah untuk cinak dengan manusia. Walaupun ular ini gak berbisa, Badis. Tapi kalau di alam liar, kekuatan lilitannya bisa sampai melumpuhkan mangsa. Ular piton albino ini biasanya memangsa tikus putih dengan ukuran menyesuaikan besar dari ular itu sendiri. Feeding dan foto bareng satwa di area Family Beach udah. Abis ini kita akan main-main ke pantai ya, Badis. Jangan kemana-mana. Keep on watching. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, emang ya pantai Sigandu dan Mini Safari ini gak cuma bisa menarik perhatian wisatawan lokal aja tapi juga ada dari luar kota Pekalongan yaitu dari kota Semarang. Di sebelah ini saya udah ada Mbak Dias dan Mas Bayu. Halo Mbak Dias. Halo Mbak Dias. Halo Mbak Dias. Hai Azam. Tos dulu dong. Oke. Wah kayaknya jauh-jauh dari Semarang langsung ke sini gitu. Emang niat seniat itu apa gimana? Iya niat soalnya ini kan pas hari bikin kan. Lampung pas libur gitu jadinya mau ngajak anak sama suami sama keluarga juga. Oh gitu. Wah jadi total berapa orang nih? Lima orang. Oh lima orang berarti Mbak Dias, Mas Bayu, De Azam sama orang tua. Wah keren banget. Dari tadi datang jam berapa berarti? Dari rumah setengah enam. Wah setengah enam dari Semarang ke sini sampai jam? Jam sembilan. Jam sembilan. Langsung ke pantai gitu. Nah rencananya setelah ke pantai mau kemana aja Mbak Dias? Oke mau ke taman satwa dan atraksi lumba-lumba. Sebelum nanti jalan-jalan kesana aku pengen minta rekomendasi dari Mbak Dias dan Mas Bayu untuk mini safari dan juga pantai ini cocok gak sih buat rekomendasi healing akhir pekan? Ya kalau menurut saya dan keluarga tuh cocok ya. Soalnya pengalaman kita keluarga bisa mengajak anak untuk bermain kesana sih. Karena kita kan jadi pantai jadi satu sama kabur binatang. Oh iya jadi? Jadi satu lainnya dapat dua keseruan dalam satu tempat. Oke jadi worth it ya? Iya. Oke kalau begitu. Azam! Halo! Hai! Semoga seneng ya di sini ya. Selamat nonton Dolphin! Oke makasih Mbak Dias, Mas Bayu. Selamat berakhir pekan. Tuh kan? Tuh kan orang Semarang aja sampai jauh-jauh datang kesini buat menikmati pantai sekaligus juga bakalan melihat satwa yang ada disana. Jadi healing is a good spot traveling. Feel your soul and feel your body. Santai di pantai main ayunan. Beuh anginnya silir-silir dan sepoi-sepoi lagi. Bikin capek selama seminggu ngantor. Bikin naskah. Vio sama syuting ilang seketika. Heal my soul and heal my mind buddies. Eits, ayunan ini gak cuma bisa didikmati seorang diri aja. Bisa juga bareng keluarga lho. Nah seperti keluarga yang satu ini yang lagi main-main ayunan bareng anak-anak mereka. Wah seru tuh. Yuk kita samperin dan tanya-tanya. Halo Sva. Nah emang ya main pasir itu adalah agenda utama kalau kita main ke pantai apa lagi anak-anak? Ya gak Pak? Iya. Nah sekarang saya bersama Bapak Rizkon. Betul. Dan Ibu? Ibu Fitri. Mereka berdua gak deng? Mereka berempat dari Wiradesa. Sengaja datang kesini ya Pak ya? Iya. Untuk healing gitu? Healing. Oke untuk healing. Nah boleh dikasih tau Pak? Tadi udah ngapain aja nih? Oh ini Daur datang tapi langsung sarapan dulu karena dari rumah ke usahapan. Sarapan kita langsung main air terus main pasir. Wih untuk sarapan terus habis itu kesini main air main pasir. Setelah itu ada rencana mana lagi nih Bu? Nonton Dolphin. Oh nonton Dolphin ya wajib ya kalau gitu ya. Emang sengaja setiap akhir pekan selalu meluangkan waktu atau bagaimana untuk keluarga? Ya mumpul ini anak ibur sekolah kan udah sekolah mbak. Jadi kasian kan kalau sore TPP ini pagi sekolah gak semenuah kali gak ada jalan-jalan. Jadi kita biasanya kalau hari minggu itu kita jajik jalan-jalan. Kalau kesini itu gak lama sih gak kesini mbak. Hampir waktu setahun lah. Karena sini ini baru kesini lagi. Ada banyak perubahan? Ada banyak perubahan. Lebih gimana? Ya lebih tertata rapi lebih asik aja buat ini. Buat wisata keluarga lah. Jadi dari Ura Desa gak usah jauh-jauh cari tempat yang keren. Cukup dibatang aja udah nemu tempat sekeren ini. Seperti ini ya. Satu tempat bisa di pantai, bisa kelihatan satwa juga dan untuk edukasi anak-anak. Wah seru banget emang ya kalau kesini mengajak keluarga ataupun adik-adik ini yang gemet-gemet ini untuk ngajak main pasir ya gak? Iya dan hai! Oh dia bisa berdiri? Bisa main pasir dan juga bisa melihat sejuknya pantai terus bisa bermain satwa. Oke terima kasih pak, ibu selamat berakhir pekan, selamat berhiling. Yuk! Puas main di pantai dan matahari juga udah mulai terik nih. Saatnya ngasuh nih ya sebelum kita jump to the mini safari. Kalau di pantai, gak lain dan gak bukan. Minuman anda lagi adalah es kelapa muda yang masih ada di batoknya. Oke mas, pesan es kelapa muda satu ya, with no sugar and less ice. Nah aduh di pantai itu emang paling enak, paling abdul itu sama kelapa muda ya. Sembari kita nunggu binatang-binatangnya itu siap untuk kita kunjungin, kita nge-es-nge-es dulu lah ya tipis-tipis. Oke ini udah ada es kelapa muda asli, no sugar, ini ada ice-nya juga. Ups! Masukin aja gitu kan, wuduh seger banget nih. Alright! Uff! Bismillah! Sugar! Pak, 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 poan! Enak, 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 enak! Uff! Cukup merogok kantong 20 ribu rupiah aja, kalian udah bisa loh menikmati sejarnya es kelapa muda, duduk santai di pantai, dan menikmati silirnya angin. Uff! Mantul! Nah, setelah ini kita akan masuk ke kebun binatangnya untuk melihat satwa yang ada di sana. Katanya, gak cuman ada di Indonesia aja satwanya, tapi juga ada yang dari Afrika. Perasaan banget kan ya? Ada apa aja di sana? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Healing Batik TV. Heal your soul and heal your mind. Tidak! 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 Hai! Tidak! 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 Aku udah disuguhkan berbagai macam satwa keren. Seperti lingsang air salah satunya. Wah lucu ya, dua lingsang ini sedang bersantai bareng sama pasangannya. Tuh, lingsang aja ada kalau kamu. Anyway, lingsang air atau nama latinnya adalah Aonixinereus ini tersebar di negara-negara Asia Tenggara. Dan status populasinya udah menurun karena kehilangan habitat asli. Dan perburuan liar. Aduh, kasihan banget ya. Semoga di taman safari ini mereka bisa survive dan berkembang biak dengan baik. Wow, padanganku tertuju pada hewan yang sedang diam mematung di dalam kandang. Tapi ingat, diam-diam mematikan. Wah, besar banget badis buayanya. Ini adalah buaya muara atau krokodilus porosus. Nah, disini tertulis kita gak boleh melempar apapun ke dalam kandang. Karena kalau dikira makanan sama buaya, buaya ini bisa melompat secara vertikal mencapai ketinggian objeknya. Wah, makanya kita harus mematuhi peraturan ya yang ada di mini safari ini. Di sebelah sini juga ada burung unta atau common ostrich dengan nama ilmiah Struthiocamelus. Unggas terbesar di dunia ini, tingginya bisa mencapai 2,5 meter. Dan kecepatan lari maksimumnya adalah 70 km per jam. Wah, bisa diaduni sama motor. Nah, salah satu yang menarik perhatian saya disini adalah adanya satwa endemik dari Kalimantan yaitu Bekantan. Itu dia lagi nangkering disitu tuh. Nah, dia lagi apa namanya? Lagi nangkering disitu, kayaknya lagi termenung gitu ya. Gak tau dia mikirin apa. Nah, uniknya dia itu punya hidung yang besar. Kalau jantan, semakin besar hidungnya itu bakalan semakin banyak pasangannya. Kayak aku ya, Mbak. Kayak aku yang berhidung besar ya. Nah, ini dia. Kita bisa baca. Kita bisa baca. Apa namanya berbagai penjelasan disini. Tuh dia. Lihat tuh. Ada dua ekor disini ya. Buat yang mau beli merchandise, disini juga ada lho. Disediakan berbagai macam merchandise yang lucu-lucu dengan bentuk aneka satwa. Sampai jumpa. Kalau masuk ke kampung Afrika, vibes-nya emang Lion King banget ya. Wow, disini kita bisa lihat Watusi atau sapi Afrika yang punya tanduk super besar. Tanduknya ini bisa mencapai panjang 2 meter lho, badis. Keren ya. Selain itu, kita juga bisa melihat Wildebeest. Hewan herbivora asal Afrika ini ternyata masih berkerabat dengan kambing. Hanya saja Wildebeest ini lebih besar. Ada merah. Wow. Bulunya bagus banget. Jangan melakukan gerakan yang tiba-tiba karena dia nanti kabur. Nah, kalau dia punya bulu yang cantik, itu justru malah yang jantan. Lagi-lagi buat apa? Untuk menarik betinanya. Selain merak, berbagai jenis ungas langka lain juga ada disini. Seperti salah satunya, rangkong badak. Wah, bisa lihat sekaligus belajar aneka satwa di Safari Beach Jateng memang bikin happy dan ngelangin stres dari penatnya aktivitas harian kita, badis. Kewilah ajak keluarga atau orang tersayang buat heel kesini. Tiket masuknya terjangkau kok. Yaitu 50 ribu rupiah aja per orang. Dan bisa sepuas itu. Main-main sama satwa plus bisa mantai juga. Two in one banget kan? Alright. Itu tadi perjalanan saya di Safari Beach Jateng dan juga Dolphin Center Batang. puas banget udah berkeliling di beach. Kemudian juga belajar aneka satwa dari mulai unggas. Ada satwa-satwa dari Afrika juga. Bener-bener bisa heal my soul and heal my mind. Jadi emang ini rekomendasi banget buat kalian yang pengen cari tempat healing. Dan sekaligus juga pengen ngajak orang tercinta, keluarga, adik, ataupun putra-putrinya yang mau berkunjung kesini. So, let's go. Come in ke Batang Dolphin Center dan juga Safari Beach Jateng. See you in the next episode.